Pertumbuhan pariwisata Bali kian terasa, meningkatnya kunjungan wisatawan sesuai data di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kuta, sejalan dengan kunjungan ke sejumlah tempat wisata dan wisata kuliner. Seperti yang terpantau di Cafe 19 atau Cafe Muwaya Jimbaran, Kamis 21 Desember 2023 petang. Kunjungan ke kawasan yang sempat menjadi korban tragedi bom Bali tahun 2005 ini terlihat sejak siang hari. Bahkan kawasan parkir yang cukup luas itu hampir penuh kendaraan. Demikian juga meja yang dipajang hingga ke bibir pantai perlahan mulai ramai oleh pengunjung. Apalagi mendekati sunset atau matahari terbenam, kunjungan tampak mula padat. Momen ini memang ditunggu-tunggu para pengunjung seperti suasana di Cafe Teba, Jimbaran. Beberapa pedagang pantai terlihat menawarkan dagangan mereka ke pengunjung terutama anak-anak. Seorang pengunjung asal Jakarta yakni Jansen mengaku sangat menikmati susana ini. Dia yang datang bersama istrinya, Mei, untuk berbulan madu memang sangat mendambakan momen ketika matahari terbenam di ufuk barat. Dia memang sangat menginginkan momen ini, karena banyak yang bilang sangat romantis dan luar biasa. Pasangan pengantin baru tersebut juga mengungkapkan keunikan Cafe Jimbaran adalah menikmati makannya di bibir pantai dengan pasir di bawahnya. Jansen menambahkan memang ini unik, karena warga dapat duduk dengan meja pas di atas pasir dan bisa bersentuhan langsung dengan laut. Apalagi saat matahari terbenam memang suasanya sangat berbeda dan mengesankan. Jansen yang mengaku pertama kali ke Bali dan ke Cafe Jimbaran ini berharap agar nanti bisa datang lagi untuk menikmati susana indah tersebut. Memang diakuinya untuk masuk ke kawasan cafe, kendaraan cukup padat. Namun hal itu baginya tidak menjadi masalah dan sudah terobati dengan pemandangan yang didapat di Jimbaran. Jansen mengaku datang lebih awal karena kalau sore hari biasanya agak ramai kendaraan. Pasutri itu juga bisa bermain di bibir pantai karena ombaknya tidak besar. Jansen berharap saat datang ke Bali nanti suasana cafe tetap ada. Sambik menikmati hidangan ikan bakar yang segar. Mereka juga bisa menikmati suasana alam terbuka. Jansen mengaku pantai Jimbaran sangat indah dan berkesan, sehingga dia berjanji akan kembali lagi ke Bali nanti. Pria yang tamatan Universitas Brawijaya Malang tersebut juga berharap untuk ke depan supaya infrastruktur tetap terjaga sehingga kendaraan yang masuk ke kawasan ini tetap lancar alias tidak terjadi kemacetan. Sugi Adnyana melaporkan untuk Denpos Channel.